Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak Selamat pagi ibu Bagaimana kabin hari ini? Baik Sebelum kita memulai pembelajaran Silahkan ketua kelas memimpin doanya Doa mulai Delesai Sebelum ibu guru Kamat hari Ibu guru absen dulu ya Ya bu Bustika Saya Ani Sri Melantika Hendrik Julian Baik hari ini ibu guru akan menyampaikan Tema Tentang selamatkan Makhluk hidup Kita akan memanjari Pembelajaran kedua ya Kak Anak Ya Yaitu Tema tentang Anak Tumbuhan Sumber kehidupan Sumber kehidupan Bu boleh menyanyi bu Menyanyi apa? Tentang selamatkan Tentang selamatkan Tentang selamatkan Sumber kehidupan Sumber kehidupan Sumber kehidupan Di lingkungan sekitar rumah anak-anak Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan Anu bu Lombok Lombok Bunga kertas Bunga kertas Ya apa lagi Wangan kertas Kerapat bu Dan bu Apa itu? Tungguan bunga itu Ibu Yang bunganya ada Oaring Sama Anu Apa ya Bunga 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 ada di dalam tanah itu loh apa bu? tanah buang tanah kelelok kelelok apa? singkong singkong di goreng itulah bukan akadanya ya bu wadah jainnya itu bu singkong di goreng iya kan? kong 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 itulah bu iya buka buku kalian halaman 14 mengenai tumbuhan kan disitu ada cerita ya ya kalian baca kalian baca sendiri-sendiri dulu kalian baca cerita tentang sehari di ladang singkong lalu kalian jawab ya pertanyaan yang ada di bawahnya sebelahnya Ya bu berdobatnya dengan jika kita bisa menonton yang 10 malaheta diurut ini yang xD Bagaimana Ani? Ya, Bu Oh, nanti harus tahu Nanti Tidak tahu Ya Bagaimana Tidak selesai, Anak Tidak tahu Tidak tahu ya, kita Tidak tahu Ayo, perwakilan saja Tidak bisa ada Teks diskusi Ke depan, Mbak Tidak 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 salah Tuh, siapanya Ani Tidak tahu Dibaca dulu ya Biar teman-temannya tahu Ayo dengarkan, Anak-anak Apakah bentaan tersebut merupakan jenis laporan investigasi? Coba jelaskan Teks tersebut tidak termasuk teks investigasi Karena, Ujin tidak melakukan investigasi Seperti wawancara atau studi pustaka Untuk mendapatkan informasi Untuk mendapatkan informasi Ujin hanya melakukan pengalatan secara umum Tidak Tidak Anak-anak, benar jawabannya Benar, Bu Tidak Tidak, siapa lagi? Tidak maju? Tidak maju, Bu Urut nomor ya, Bu? Semuanya maju, Tidak maju, Bu Tidak maju, Bu Tidak maju, Bu Apakah Ujin perlu wawancara untuk bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Tidak 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 Tidak, siapa lagi? Tidak, siapa lagi? Ujin tidak melakukan wawancara untuk mencari informasi mengenai kebun singkong Tidak maju, Tidak maju, Tidak maju Tidak maju, Tidak maju, Ujin tidak mencari data dari sumpah rata lain berberapa tuh Tidak maju, Tidak maju, Tidak maju Apakah Ujin perlu mencari data dari kebun singkong Pak Gani? Tidak maju, Tidak maju, Tidak maju, Tidak maju, Tidak maju eleven mengenai kebun Sikong gimana anak-anak kita pinta ya semuanya kita pinta ya semuanya tinggal nomor 1 ayo maju saya baca ya bu dalam cerita di atas mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun Sikong Pak Gani jawabannya karena Udin mendapatkan informasi mengenai kebun Sikong berdasarkan hasil observasi atau pengarmanan ya selanjutnya setelah kita membahas tentang sehari di atas Sikong kami menjawab pertanyaannya minggu lalu anak-anak sudah berhasil tentang apa itu deskripsi dan text deskripsi wah ibu kenapa text deskripsi kalian tahu kan kemarin sudah disampaikan kan text deskripsi itu apa saya coba 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 ulangi lagi apa itu deskripsi Sri apa Sri apa Sri bisa menginci seperti menganalisis itu itu lebih mendeskripsikan kita bercerita bercerita sama ya sama investigasi tapi bedanya apa bedanya dibuka buku kalian itu ada apa kalau investigasi itu fakta bu apakah mengajukan kalau ya kalau mau bertanya kamu ya langsung kalau deskripsi itu tidak langsung itu menghayal menghayal pintar ya bu ya pintar lalu investigasi melalui pengamatan dan deskripsi kan salah langsung ya tanpa melakukan pemancara dan mencari data dari sumber-sumber lain dibawah sini anak-anak kan ada diagram tentang pertamaan dan perbedaan teks investigasi dan deskripsi silahkan kalian jawab siapa yang bisa tadi kan ibu sudah sampaikan kalian sudah mencatatkan sudah menuliskannya kemudian perbedaan antara teks deskripsi dengan investigasi silahkan kemana iya iya benar teks deskripsi teks deskripsi yaitu pengamatan dengan menggunakan tanpa indra teks deskripsi yaitu mengamatan dengan menggunakan pancair indera angka indera teks deskripsi dapat dibuat tanpa melakukan wawancara atau pencari data dari sumber-sumber lain lalu yang teks investigasi menggunakan wawancara gue julia nangis lho bu kenapa julia kok nangis teks investigasi itu teks yang mengandung fakta bu terus memperolehnya itu kayak melalui pengamatan menemukan perbukan pendapatan yang menggunakan wawancara dan studi pustaka jadi antara teks deskripsi dengan investigasi berbeda ya anak-anak kemudiannya tidak bisa sama karena deskripsi dapat dilakukan tanpa wawancara dan investigasi ini dapat dilakukan eh dilakukan melalui wawancara dan berikutnya setelah kita membahas tentang tes deskripsi dan investigasi dari apa ya dari teks sehari kita akan memasak singkong kita akan mempraktekannya apa ya kalau langsung tapi secara deskripsi saja ya membacakannya tentang apa dengan deskripsi secara deskripsi ceritanya yaitu kita bisa mengambil dari apa ya contoh rumah kita sehari-hari dengan apa yang anak carang memasak singkong carang memasak singkong iya kita bisa apa ya melakukannya di rumah tapi itu bukan gripek itu misalnya triping ibu-ibu guru akan membagikan gambar pada kalian masing-masing kelompok cara membuat tentang cara pengolahan singkong dan apa ini siapa yang suka enak itu gurih-gurih manis warna hijau sekarang kalian kerjakan dulu kalian bahas nanti dibacakan ya nanti dibacakan ke depan ya hasilnya beritakan tentang publiksinya ayo kerjakan selamat menikmati siapa yang kesulitan aku tahu nanti kalau membahas gerok itu di duduk di duduk yang ada ya nanti dikejap di apa bu ditunggu ditunggu dihaluskan ya nanti ya ya bu nanti bunuhnya apa bu ditunggu gula sama garam garam ini tahu caranya itu tujuan parahmu kuat ya iya bu emak air berat gimana airnya bu bukan makunya kuat betul ayo gimana anak-anak sudah selesai yang 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 pertama singkong pas dan yang kedua diiris-iris yang ketiga digoreng yang keempat dimasukkan ke kantong plastik buat iya bu berat iya bu nanti iya bu berat iya bu berat iya bu kan dia sudah berat makan enggak ini bu jadi lapar lapar selanjutnya kita makan ya iya 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 ayo ayo dikupas kemudian hiris-hiris dimasak dihaluskan dihaluskan atau ditumbuk kemudian dicetak kalau ada pelangi, pelanginya mana? warna-warna gambarnya begini ya gambarnya ini kan ada warna ada yang hijau, ada yang putih, ada yang pink merah gitu ya warna-warna iya setelah kita membuat itu ya kita telah makan di rumah setelah kita jadi membuat makanan tersebut apa yang kalian lakukan setelah itu? dirasakan dimakan cuma dimakan membereskan iya membereskan apa? sisa-sisa memasak iya pintar diani kecil mulai membersihkan apa? peralatan iya lalu apa lagi? kembali menyapu sisa diganya terus apa lagi? terus setelah itu setelah itu apa itu? kalian pernah membantu? orang-orang kalian pernah berhubungan? pernah berhubungan? tiap hari ibu kita kan udah kelas 6 iya membantu orang tua terus membantu orang-orang di sekitar kita apa enggak? berhubungan? 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 kalau misi lo bukasnya itu ya mustika berarti buai ibu iya toh masalah baik terus ada enggak jerepungan kalian yang apa ya? apa itu? orang yang agamanya berbeda itu tuh iya kalau aku lihat itu maksud ada orang itu apa ini lo bu? ini lo jipin itu lo pulang apa ya pak? kok kagut ya? jangan kagut ya itu kan agamanya mungkin sama kita berbeda iya kan? iya kita seharusnya gimana itu? seharusnya apa? apa? tak ribat kita aduh tapi aku enggak ketawa gue nanti kalau ketawa dia tersinggur oke aku ya dia baca tapi kan tidak mengecek kan? kita kan harus menghormati orang beragama yang berbeda kita saring bergele tadi kita akan mengkaitkannya dengan apa itu anak-anak? rasa apa itu tadi? tentang toleransi gotong royong atau Pancasila iya Pancasila benar sekali iya benar sekali benar sekali benar sekali benar sekali Pancasila ayo siapa yang sudah tahu tentang Pancasila keempat 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 kebijaksanaan dalam perwakilan keadilan sosial bagi satu rakyat indonesia berikutnya sudah apa semua ya maksudnya semua ya maksudnya kita berikutnya ibu guru akan menanyakan tentang kalian soal apa ya nilai-nilai yang tergantung dalam nilai dalam sila Pancasila ya ya apa saja yaitu sila yang pertama tadi kan sudah ketuhanan yang maha esak beribadah 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 takwa terhadap Tuhan ya beribadah pindah sekali bu takwa ditepuk kita begitapan mas lu main atasku kan lho he takwa kepada Tuhan ada lagi kenapa kelenansi oleh kenapa bu men Apalagi anak-anak masih banyak lagi ya Lalu selanjutnya yaitu sila yang kedua Kemanusiaan yang ada dan berada Ayo saya pernah tahu Ini apa sila kedua Sila kedua Menolong Iya Tolong apa Tolong bersama Tolong bersama Yang berikutnya Ayo dek Sri apa Pak Bu Mencatat lebih ini saya Bu Iya Apa Sila kedua contohnya Ayo yang lain Kerjasama Bu Benar Kerjasama Iya kerjasama Apalagi Apalagi Sudah capek ya Sini kita pulang ya Iya Turang Turang Iya Lagi dulu Kita selesakan ini Apalagi contohnya kurang satu Yang sila kedua Saling membantu Selain Iya kan Menolong bersama Sudah Kotong royong Kotong royong Sama ya Anda sama Apa lagi Apa ya Mustika Apa ya Ani Apa ya Apa ya Adulani Apa Apa Kemanusiaan Kemanusiaan Yang ada Dada Kemanusiaan Apa Bukan Bukan Apa Anu Bu Apa Kemanusiaan Sudah Sikit Menhargai 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 Orang lain Iya Menhargai Menhargai Orang lain Iya Berikutnya Ini kan ada gambar Anak-anak Coba kalian perhatikan Ini yang pertama Seberapa Gambar orang Menjemuk Sakit Gambar orang Sakit Gambar Orang Orang Sakit Gambar Orang Menjemuk Sakit Oh iya Gambar orang Menjemuk Ini termasuk Sila yang berapa Anak-anak Kedua Iya Kedua Silahkan Kedua Silahkan Kedua Lalu ini Agama Pasar jatuh Islam Islam Ini Katolik Katolik Protesan Protesan Ini Hindu Hindu Buddha Buddha Yang ini Bangburu Yang ini Pintar Sudah belajar Ini Termasuk Silahkan Berapa Satu Silahkan Satu 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 Ini Paji Perlaku Saya Apa Tiga ini Baik Kenapa 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 Apapun Agamanya Kan Dan Pertama Agama Kalo Misatu Toleransi berikutnya kali apa itu kalian akan menyembahkan dalam kehidupan sehari-hari kalian tentang silah pertama dan kedua apa saja dalam beribadah itu berikutnya selama 5 waktu terus yang silahkan dua apa menolong orang-orang rencana alam menolong rencana alam iya itu pokoknya Bu iya terus kurang satu apa lagi soalnya kerja bakti kok yang lain diam ya nggak belajar kerja bakti Bu membangunan sih Bu apa oh Yulian tuh apa sih cubit-cubit Bu Yulian Bu jangan lakukan juga kemana ya tekan dulu ya tewas waktu ini selesai iya kita sudah belajar tentang Pancasila dan menerapkannya dalam menjumpas sehari-hari kita apakah ada yang ditanyakan bu tanya nggak sudah paham sudah paham kalau sudah paham pulangnya ibu guru akan menyimpulkan ya ya yang pertama lagi kalian masih ingat tentang apa ini tes deskripsi deskripsi apa itu tes deskripsi tidak memerlukan iya apa mawantara atau mencari data iya investigasi membutuhkan mawantara atau mencari data iya aku cabai lalu lalu yang berikutnya kita sudah praktekan setelah mengolah lantan 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 coba Bu iya nanti saja saya comba давай , koks, hl reduces pangk lantan m maku lantuan kamu bingung lantan lantan iya akan iya Mesti tugas Nanti tugasnya ya Kalian Mengenangkan Dengan pelajari Tentang pengertian Dari sila-sila tersebut Kita bisa mempastikannya dalam Sehari-hari kita Di masyarakat dan di lingkungan sepertinya Dengan baik dan benar Untuk tugas di rumah Ibu guru Akan memberikan tugas Halaman Berapa ya 52 Mempraktekkan Cara Sama ya Dengan membuat Tapi kalian lakukan Dengan orang tua kalian Sendiri gak boleh Gak apa-apa Kalau bisa ya Kan harus Gak apa-apa Kalau ibu boleh ya Perti jambi ya Iya kak Tapi ingin Sudah paham kan Tentang tugasnya di rumah Paham 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 Sekarang disiapkan Enak-enak Siap Doa mulai Ibu akh Ibu akhiri Perti jambi hari ini Sampai jumpa Perti jambi depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Diborta Ibu akhiri Dibela Ibu akhiri Ibu akhiri Ibu akhiri Tentang ngur Terima kasih.